Kemudian, kebakaran melanda dua unit rumah tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Bambu Kuning, Kelurahan Simpang, Barupanam, Kota Pekanbaru. Api diduga berasal dari kosleting listrik di plafon rumah. Api pun dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi rumah mewah tersebut. Seorang IRT dengan inisial AN mengalami luka bakar di tangan kanannya. Lima unit mobil damkar Kota Pekanbaru diturunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews, melaporkan.